Berganti nabi itu, katanya si Pak Roky Gerung ini, nabi yang mengganti membatalkan atau menyimpangkan nabi sebelumnya. Dia mengatakan, dia menyinggung tentang kenabian, berganti nabi. Jadi berganti nabi itu menjatuhkan nabi sebelumnya, kalau enggak, enggak dibilang nabi. Kalau Anda katakan, setiap berganti rosu itu membatalkan atau menyimpangkan, berarti kalau dari Musa ganti ke Yesus, berarti nabi Musa ini sesat. Disimpangkan oleh Yesus. Atau nanti setelah Yesus ada nabi Muhammad, terhadap Al-Quran apa? Berarti Yesus dan Musa ini semua sesat. Berarti nabi menyimpangkan Yesus, Musa, Ibrahim, Nuh. Repot dong. Jadi berganti nabi menggoblokan sebelumnya. Jadi kalau Roky Gerung mengatakan itu harus menyimpangkan dan menolak, ini dianggap nabi ini kayak pilkada, ganti nabi mengkoreksi sebelumnya. Pak Roky Gerung ini saya bingung. Kok bisa menilai nabi? Berarti Anda punya kedudukan sejajar mana sih? Atau Anda mungkin di atas nabi? Kok bisa duduk menyimpangkan? Coba buktikan satu. Nabi menyimpangkan, saya mau tahu. Saya enggak heran. Enggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Roky Gerung, saya enggak heran. Saya enggak tahu agamanya apa ya, karena dia enggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang enggak percaya dengan kitab suci, artinya dia enggak percaya dengan agama. Kalau dia enggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa. Al-Quran itu bukan diimani oleh Roky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini, dan wajar untuk dihukum. Saya enggak peduli dengan bahasa, bilang apa namanya, itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Kertisi seperti apa? Kertisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Roky Gerung ini melakukan fitnah, jadi patut orang ini di penjara. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau enggak dia akan disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya, atau bahkan menyimpangkan. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan? Ada yang diteruskan. Tapi musik ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak? Enggak tahu saya. Tapi fakta itu sudah terjadi dalam sejarah. Ia itu dalam satu agama tertentu dianggap mengenapi, menyimpangkan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Enggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia enggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. Kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Apa yang kita lakukan? People power. Kalau saya tanya sekarang, kitab suci itu fiksi atau fakta? Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Di dalam agama, fiksi itu adalah keyakinan. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Nah bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surat 2 pelam asiket 31, ayat 6 dulu kan? Sudah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Waleluyah. Puji Tuhan. Surga. Kapan musik masuk Islam? Penang gak musik malam? Itu permainan syaitan. Jual beli musik? Haram. Duetnya? Haram. Jual beli alat musik? Gitar, piano? Haram. Duetnya? Haram. Penyanyi dapat duet dari nyanyian? Haram. Karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Datang masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar, itu akan terngiang-ngiang terus ditinggal. Pas kita mau tidur, datang dia. Maka jangan dengarkan musik. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik. Kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah SWT. Punya Allah. Berarti milik bersama. Kita curi aja. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu, lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Apakah ini adalah Tuhan dong, ibu sekalian? Tidak. Ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya empat. Kalau gitu kalau ada barangnya lapan, gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan dong, ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus. Dan dia sejahtera. Karena itu dia makan terus. Adama Kristen Tuhan yang sudah mati dikasih. Pak, itu apa? Pak, itu apa? Pak, itu apa? Tembok? Bukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah istaseks. Minta maaf. Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Tidak benar. Saya ulangi. Tidak benar. Bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Kenapa? Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Rasulullah saja tidak bisa menjamin dirinya masuk surga. Rasulullah saja tidak bisa menjamin sahabat-sahabatnya masuk surga. Rasulullah juga tidak bisa menjamin orang tuanya masuk surga. Apalagi cuma somat, rizik, ustadz-ustadz di bawah-bawahnya Rasulullah. Berpikir yang cerdas. Kenapa Nabi bilang somat saja belum tentu masuk surga. Karena somat suka menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Yang membuat Indonesia tidak aman adalah kelompok-kelompok intoleran. Kadun-kadun radikal. Seperti HTI-FPI. 2-1-2. Coba lihat argumentasi Roky Girung itu. Begitu islami dia menyampaikan ayat-ayat pernyataan-pernyataan politik dalam konteks filosofis. Sampai mengkritisi otaknya seorang pemimpin. Sampai dipanggil ke pengadilan Roky Girung. Tapi sampai hari ini kawan-kawannya semuanya muslim. Bahkan sekarang dia berteman dengan uas. Ustadz Abdul Somat. Makanya saya waktu dipenjarahkan. Saya mengatakan kitab Kristen palsu. Saya bela Ustadz Abdul Somat. Rok Kudus saya bilang Rok Kudus ditangkap saya. Kitab Kristen, Matius, Marcus, Lucas, Yohanes saya robah. Matius, Marcus, Stephanus, Tetano, Sepritus, Tapikus. Ditangkap saya. Untuk pencalonan kali ini. Saya pribadi tadinya aku dukung Prabowo. Sekarang saya dukung Anies Paswedan. Insya Allah. Kalau Anies jadi presiden. Insya Allah. Hei, atuh yang pendukung Prabowo jangan marah sama saya. Kalau Anies jadi presiden. Insya Allah. Indonesia ini akan jadi negara maju. Jangan cuma makmur. Maju. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi. Bukan ke langit. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi. Maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh. Itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Langsirkan Jokhodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan. Bidangnya siapa? Bapak ibu yang dimilihkan Allah. Oleh sebab itu. Solusi penyelesaian umat ini. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara. Kalau semuanya sudah baik. Kita pakai sistem Islam. Naik khalifah. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Sampai di tiap jempol. Sampai di tiap jempol. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Anies didukung oleh FBI, HTI, dan pengasong gilapa lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai berperontak. Sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan. Atau Tuhan. Dari kiri bumi. Etnis Arab dipuja-puja. Dan dianggap sebagai Dewa. Lihat saja Rizik Sihab dan Barismit dipuja-puja. Padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong kilapa seperti Rizik Sihab, Barismit, dan teman-teman. Mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Barismit, dan Rizik Sihab selalu menghujat China and East China. Tapi saat ini negara China sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai China. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju. Dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas peribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negara China. Seperti kata-kata secik, belajarlah sampai ke negara China. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Sihab, Barismit, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI. Harus belajar ke negara China. Supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama lima tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, rumah sekilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi sekilafah? Di situ Pak Roki Gerung. Saya tidak mau mengatakan dia dulu. Cuma dia di sini, dia ini offset lah. Dia menggunakan akal, alur pemikiran yang salah dia. Dia berani berbicara tentang keazamaan. Dia mengatakan, dia menyinggung tentang kenabian, berganti nabi. Berganti nabi itu katanya si Pak Roki Gerung ini, nabi yang mengganti, membatalkan atau menyimpangkan nabi sebelumnya. Jadi berganti nabi itu menjatuhkan nabi sebelumnya. Kalau enggak, enggak dibilang nabi. Inilah. Ini sudah sesat dalam pikir. Karena Pak Roki Gerung, dia tidak tahu tentang kenabian, tapi dia berani menyimpulkan. Cuma itu saja. Dan bicara di TV, dia mengatakan berganti nabi itu membatalkan atau menyimpangkan sebelumnya baru dibilang nabi. Itu salah besar. Dan kita tahu yang tiga besar yang ada sekarang di dunia ini, yang di Anud, ada Taurat. Itu yang dibilang oleh manusia dikasih nama Yahudi. Ada Injil. Dikasih nama oleh manusia adalah Kristen. Ada Al-Quran. Dikasih nama oleh manusia, pengikutnya adalah Muslim. Ini penamaan semua dari manusia, bukan dari Tuhan. Nah, di sini Pak Roki bilang membatalkan. Dia ini enggak paham apa itu Rasul. Rasul itu manifestasi Tuhan. Jadi dia bertindak atas nama Tuhan. Musa, Yesus, Muhammad, Nuh, Ibrahim. Itu lima nabi besar itu. Itu bertindak atas nama Tuhan. Itu dulu Rasul itu. Jadi dipahamin Pak Rokul, Rasul itu manifestasi Tuhan. Kalau Anda katakan, setiap berganti Rasul itu, membatalkan atau menyimpangkan, berarti ada berapa? Ada lima Tuhan. Masa Tuhan membatalkan dirinya sendiri? Kan lucu kan? Berarti kalau dari Musa ganti ke Yesus, berarti nabi Musa ini sesat. Disimpangkan oleh Yesus. Atau nanti setelah Yesus ada nabi Muhammad. Setelah ada Al-Quran apa? Berarti Yesus dan Musa ini semua sesat. Dianggur. Jadi Tuhan menyelesaikan dirinya sendiri. Perlu perantara manusia suci. Untuk Taurat siapa manusia sucinya? Adalah Musa. Untuk Injil siapa manusia sucinya? Adalah Yesus. Untuk Al-Quran manusia suci adalah Muhammad. Dia sebagai perantara manusia ini, supaya mengenal Tuhan, dan bisa mengikuti aturan anjuran dan ajakannya. Supaya orang baik di dunia. Jadi kalau Rocky Gerung, pemahamannya dia, menganggap berganti Rasul itu saling menjatuhkan. Dia nggak paham kalau Rasul itu manifestasi Tuhan. Injil itu wahyu. Taurat itu juga wahyu. Masa Yesus menyimpangkan Taurat yang itu juga wahyu Tuhan? Begitu pun juga Muhammad juga begitu. Tidak menganulir Injil. Disucikan kesuciannya. Makanya waktu Nabi diutus itu, Nabi untuk mencempurnakan ahlak. Berarti apa? Ahlak itu sudah ada. Nah itulah Pak Rocky. Jadi Anda katakan salah. Makanya di Al-Quran itu, keberadaan Injil maupun Taurat, itu dibenarkan dan Tuhan yang menjaga. Jadi masing-masing saling menyempurnakan. Setiap kitab sempurna. Mustahil. Tuhan minta mentahatin Taurat di zaman Musa, sesuatu yang nggak sempurna itu mustahil. Kalau mau dihitung itu apa? Sumber hukum semua dari Taurat. Injil maupun Al-Quran ngambil dari Taurat. Jadi ini saling berkaitan. Maksudnya apa? Kalau orang itu mau sempurna itu, malah yang saya pahami loh. Kita harus mengikuti tiga kitab ini. Itu baru kita sempurna. Jadi itu saya pikir, kemarin pendapatnya Rocky Gerung, ya saya nggak mau katain dia dungu lah. Tetap saya tuh mau bijaksana. Orang tuh boleh ngomong boleh salah. Tanpa harus mendungu-dungu orang. Karena apa? Manusia ini semua pandangannya itu nggak ada yang mutlak. Kalau menurut Pak Rocky Gerung, semua orang yang beda di kepalanya adalah dungu, Rocky Gerung juga besok terkoreksi yuk pikirannya. Kalau dia katakan itu berganti nabi itu harus menyimpankan. Jadi harus menyesatkan nabi sebelumnya. Dianggap para rosin ini turunnya dari Tuhannya masing-masing. Itu kan salah. Berarti nabi menyimpankan Yesus, Musa, Ibrahim, Nuh. Repet dong. Jadi berganti nabi menggoblokkan sebelumnya. Ini kan berarti Tuhan menggoblokkan dirinya sendiri. Kenapa? Angel itu juga kitab Tuhan. Jadi jangan dipahami kitab suci ini seperti karya tulis atau majalah bubu atau apa. Yang ciptaan manusia ada kemungkinan salah. Terus ada kadalu warsalnya. Tidak berlaku lagi. Ini kitab suci. Al-Gur'an juga turunnya di Arab. Apa hanya untuk orang Arab saja? Tidak ada. Jadi untuk semua majalah dan abadi. Itulah kitab suci. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan itu harus menyimpankan dan menolak ini. Ini dianggap nabi ini kayak pilkada gitu. Ganti nabi mengkoreksi sebelumnya. Ini nabi ini representasi Tuhan. Pak Rocky Gerung ini saya bingung. Kok bisa menilai nabi? Berarti Anda punya kedudukan sejajar mana lagi? Atau Anda mungkin di atas nabi? Kok bisa duduk menyimpankan? Coba buktikan satu. Nabi menyimpankan. Saya mau tahu? Tidak ada. Agur'an itu tidak menyimpankan injil. Rasulullah mencucikan, mengembalikan kemurniannya. Nanti setelah Imam Mahdi lahir, Nongol atau Nabi Naji ada, Imam Mahdi, dia akan mencucikan kitab Al-Gur'an. Ini sudah banyak menyimpankan kitab Al-Gur'an. Semua agama ini sudah menyimpankan. Kenapa saya bilang menyimpankan? Karena semua agama sudah terpecah banyak aliran. Tidak bisa disatukan. Kitabnya satu Al-Gur'an. Tapi faktanya terpetah. Katanya 72 kolongan. Masing-masing merasa yang selainnya sesat. Berbicara tentang agama, itu perlu orang-orang yang paham tentang agama dan mumpuni tentang pengetahuan agama. Tidak kemudian menghadirkan orang-orang yang merasa dirinya sebagai seorang profesor, tapi dengan logika dungu. Banyak sekarang orang-orang yang sama sekali tidak memahami tentang apa itu eksistensi sebuah agama dan apa itu eksistensi sebagai seorang nabi dalam menyebarkan sebuah agama. Tentang nabi, dia mengatakan bahwa nabi diutus itu karena nabi terdahulu melakukan sebuah kebodohan, melakukan sebuah hal yang melanggar aturan dan melanggar agama. Ada suatu hal yang rusak. Kemudian diperbarui dengan nabi baru. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahan besar. Ada penyempurnaan di sana. Inilah kesalahan-kesalahan yang dimiliki orang-orang yang berbicara agama tanpa paham tentang agama. Kita tahu bahwa orang-orang yang mendewakan logika atau orang-orang yang berlogika lalu dia melepaskan diri dari tekstual dan kontekstual agama. Berarti dia orang-orang yang dungu. Kenapa? Karena antara agama dengan logika kadang tidak sama. Betul bahwa orang yang beragama itu harus berlogika dan berakal. Tapi tidak semua narasi-narasi agama, tekstual agama diseret pada logika. Karena logika tidak nutut. Adab kubur bagaimana bisa dilogikakan? Esroh Merot bagaimana bisa dilogikakan? Karena hanya dengan iman kita bisa menerima. Oleh karena itu, maka menghadirkan profesor, saya ulangi lagi, dengan logika-logika yang dungu, maka tidak akan sambung. Walaupun dia secara retorika pinter, secara mantek bagus, secara logika bagus, tapi kalau dia tidak mampu untuk memahami agama, tidak paham tentang agama, bagaimana mungkin bisa nyambung? Ini kan hal yang konyol. Merasa dirinya adalah ahli dan cerdas, serta logis dalam berbicara, tapi sering mengatakan orang lain dungu dengan kecongkakan dan kepungan yang luar biasa. Jauh dari akhlak agama sebenarnya. Dan ini dilulukan, dijago-jagokan, lalu dianggap sebagai seorang ustad masuk di mimbar mereka, di khutbah mereka. Masya Allah, logikanya bagus, tapi dia terjebak dalam kedunguan. Dan sayangnya, ini dipuja-puja sebagai seorang yang logikanya bagus, tapi benar-benar menjadikan sebuah logika kesesatan. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti-radikalisme. Ahok yang jelas, tidak akan mendukung Anies Paswedan, karena Anies Paswedan didukung oleh kelompok kilapa, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa, kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo, dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasung kilapa, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA-212, di mana mereka mendukung Anies Paswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Caya Pernama, yang sangat luar biasa dalam mengedepatkan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Jokowi Dodo sebagai Presiden Unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan dari peribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja, Rizik Sihab dan Barismit dipuja-puja padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong kilafah seperti Rizik Sihab, Barismit, dan teman-teman mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadron itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu, Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong kilafah lainnya. Pada akhirnya, Ahok harus kalah namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa seperti yang dituliskan di Pancasila yakni silah kelima mengenai keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang etnis suku agama dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih. dan harus kita soblos nanti di pemilu 2024 nanti yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI HTI PA212 seperti Bar Smith dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina Anies Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu Arab Yaman masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas Pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina seperti kata Kitab Suci belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Sihab Bar Smith dan kelompok-kelompok HTI dan FVI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Angela saya memilih Pribumi bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas Pribumi nasionalis dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya apalagi Pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagipula Anies didukung oleh Kilafa dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas. yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok atentum. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Formula E Banjir sumber usapan jalan rusak dan kontak ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan MPI ormas kilafa yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi kilafa? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan kilafa atau sistem kilafa. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan. Umat minoritas terutama kaum Tionghoa tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan keberibumiannya. karena dia teriamat. Itu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.